Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Jalur Cahaya Nah kali ini saya berada di salah satu event Universitas Pajar, Maksud Tepatnya Kuntus Karya dan Milat Sangat Seni Karampuang Untuk mengetahui keseruannya Yuk ikut ke saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Sangat Seni Karampuang itu Saya akhirnya sebenarnya jadar Tapi kalau tadi saya petasnya Anggir saya seterah Nah Kak Bagaimana sih proses persiapan Petas Seni Sangat Seni? Kalau di bulan persiapan Pasti persiapan yang kita lewati Sudah banyak Kita melakukan latihan Dan pasti banyak Yang kita lewati Yang itu tidak mudah Tadi sampai sekarang juga Pasti ada yang tidak mudah Kita bergantung Saya yakin Kita bisa dan lihat Sampai sekarang kan Bisa petas di tempat ini Terus Kak Apa sih yang membedakan Petas Seni di Sangat Seni Dengan petas seni Dengan petas seni di rumah Tuhan Kalau mau dibilang Apa sih bedanya? Kayaknya sama Tapi orangnya yang beda Dan kemampuannya juga berbeda Konsepnya juga berbeda Tapi kalau dibilang Yang mana bagus Pasti sama-sama bagus Terus Kak Apa manfaat Yang dapat kita ambil Dari petas seni di rumah Tuhan Manfaat untuk siapa Dua ini Untuk semua Kalau saya pribadi Mungkin kalau Untuk teman-teman Yang datang Nonton petas kami Mungkin manfaatnya Bisa terhibur Bisa juga Merasakan Bagaimana sih itu Kesenian yang berada Di Sangat Seni Karangkuang Dan sempat Ada dua yang Nihat nomas Begitu Kak Kita terlalu terhubat Terus Kak Di Sangat Seni Karangkuang Ini Jadi apa seni Yang biasa Di pukus Kalau seni Itu banyak Kak Kita mau kasih Semuanya Yang pertama Ada data Ada sastra Ada juga menolong Selain itu Ada juga musik Dan nari Jadi kita punya Banyak Dari Seder Oke Kak Makasih Itu saja Adalah juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga Nah itulah Tadi rangkaian acara Dari Pintas Karya Dan Bila Sangat Seni Karangkuang Terima kasih Sampai ketemu lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati